Terkait dugaan surat suara Pilpres yang sudah tercoblos yang terjadi di TPS 8, Desa Banjarjo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Rabu Sore Bawaslu melakukan penelusuran dan mendatangi lokas kejadian untuk melakukan penyelidikan terkait hal yang sebenarnya terjadi. Inilah video dugaan surat suara Pilpres tercoblos pas loncapres Cawapres Nururut II yang direkam oleh salah satu pemilih bernama Tamaji di TPS 8, Desa Banjarjo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, yang viral di Medsos. Terkait kejadian itu, Bawaslu Kabupaten Tuban melakukan penelusuran dan penyelidikan di lokasi kejadian, yaitu di TPS 8, Desa Banjarjo. Bawaslu Kabupaten Tuban juga memintai keterangan Ketua Petugas Pemungutan Suara KPPS TPS 8, Desa Banjarjo, Kasiyati agar diketahui secara pasti kronologi kejadian yang sebenarnya. Jadi kaitannya dengan surat suara yang tercoblos tadi dan viral di program media, kami dari Bawaslu beserta jajarannya dalam hari ini Panwas Kecamatan Bancar, dan di Desa Banjarjo bersama dengan pengawas TPS nantinya akan melakukan proses penelusuran berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran itu. Apakah benar itu ada unsur kesengajaan ataupun tidak, nanti kami masih melakukan proses dan upaya penelusuran untuk diketahui seperti apa kejadian yang kemudian terjadi di lokasi TPS 8 ini. Jadi ini masih memintai keterangan atau gimana ya? Ya, pada fisiknya kami masih melakukan penelusuran untuk meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari dalam hal ini KPPS-nya dan juga PPS-nya juga akan kami memintai keterangan kaitannya dengan kejadian itu. Ini hanya satu surat suara itu atau ada yang lain juga? Untuk sementara ini informasi yang kami pilih, itu hanya ada satu surat suara itu yang tercoblos. Untuk yang lainnya, tadi hasilnya sortir setelah adanya rame-rame itu hasil sortirnya aman semua kaitannya dengan surat suara yang disortir oleh teman-teman pengawas TPS bersama dengan KPPS. Tadi seperti sopek gitu ya ini surat suaranya? Nah, itu yang kemudian sampai hari ini masih perlu kami telusuri kaitannya dengan apakah surat suara tadi itu disobjek sama pemilih atau disobjek sama yang lainnya, itu masih akan kami lakukan penelusuran. Kejadian tersebut berawal saat perekam video bernama Tamaji, hendak melakukan pencoblosan dan masuk ke bilik suara. Namun di dalam bilik suara ternyata Tamaji menemukan surat suara sudah tercoblos pas loncap res-jawab res nomor urut 2. Tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke petugas TPS, Tamaji langsung merekam surat suara tersebut lalu memviralkannya. Oleh petugas TPS, surat suara untuk pilpres itu pun diganti yang baru, namun anehnya ketika keluar dari bilik suara ternyata Tamaji membawa enam surat suara, sehingga untuk surat suara pilpres ada dua. Sayangnya lagi Tamaji juga merobek surat suara yang diduga sudah tercoblos itu, dengan maksud agar tidak masuk data rekap. Setelah ditelusuri kronologisnya, petugas TPS delapan menyatakan bahwa surat suara yang tercoblos tersebut milik warga sebelumnya yaitu Suyatni, dan tertinggal di bilik suara. Saat menuju ke kotak suara petugas TPS juga sempat menanyakan kepada Suyatni yang hanya membawa empat surat suara tanpa surat suara pilpres, hal itu yang mendasari bahwa surat suara yang tercoblos tersebut adalah milik Suyatni yang tertinggal. Dari Tuban, Jawa Timur, Pito Suwarsono, My Netra, Netra Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!